oke guys ini ada center yang mana kotaknya polos putih seperti ini langsung kita buka ya kardus oke pengirimannya bagus ini guys wah berlapis lapis ya jadi aman nah ini centernya oke oke udah habis ya wah iya ini dikemas dengan packingan yang baik ya nah ini dia ultra fire guys ultra fire c10 ya tapi disini gak ada tulisannya c10 dan ini menggunakan led xpl guys dari kri ya xpl hi oke seperti ini penampakan dari lednya ya bentuknya tidak ada lensa cembungnya apa itu ya jadi flat bisa ditebak ini fokusnya tajam nanti ya untuk dipasang di reflektor seperti ini oke c10 bedanya apa sih sama c8 guys nah kalau kita perhatikan pada ini ya tablet c8 ya atau seri-seri c8 lainnya ini bedanya seperti ini guys nah dia lebih panjang ya namun tabungnya sama ini menggunakan ukuran 18650 ya untuk baterainya sih tapi saya rasa ini lebih tebal dikit lah untuk ke bodi tabungnya nah untuk reflektornya itu sama ya besarnya sama c8 headnya ya c8 c8 plus c8 t punyanya sovereign itu dan m21a juga sama ya untuk besaran diameter reflektornya oh ya sedikit cerita ya ini pertama kali saya review ultra fire kenapa karena ini kan center viral pada jamannya ya sekitar kalau saya lihat review-reviewnya itu ya orang luar negeri guys ya orang bule-bule itu ya itu sekalang 9 tahun yang lalu ya 10 bahkan 11 tahun yang lalu udah ada center ultra fire ini guys kenapa saya baru beli ini karena takutnya ada produk KW maupun palsu ya biasanya produk populer itu banyak yang memalsukan akan tetapi di harga di bawah 200 ribu ya ini ada yang menyediakan XPLHI ya jadi saya penasaran lalu saya memantapkan beli ini setelah lihat center punya temannya yang usianya itu hampir 12 tahunan ya dan itu center super terang pertama saya yang pernah saya lihat miliknya teman saya itu biasanya digunakan untuk berburu babi seperti ini logo-logonya ultra fire dan atasnya ada tulisan Huawei seperti ini ya tapi yang dia punya C8 dengan LED kalau nggak salah T6 ya dan itu terang banget dulu sekitar tahun 2015an saya tahunya ya waktu dia bawa-bawa ketika turun gitu guys oke seperti ini langsung kita review centernya ya udah kita lihat-lihat modelnya oke tombolnya warna hijau ada di sini ini karakternya taktikal ya oke oke cukup kliki dan enak suaranya guys oke mantap kita buka langsung guys nah uh mulus ya ini mulus mas bro beda dengan C8 yang harga di bawah 100 ribuan itu ya oh iya dan cukup tebal juga nah tabungnya tebal ini beda dengan ini ya untuk kualitas tabung maupun catnya juga sepertinya beda ya anardashnya tapi udah lumayan di harga 30 ribuan ya sekitar 30 atau 40 ribuan itu harganya ya hanya center belum termasuk baterai guys oke dragnya seperti ini kita lihat ini ya oh tipe dragnya masih sama ya coba kalau sama ini berarti ditukar tabungnya bisa sorry ditukar tutupnya oke bisa guys ya jadi ini dragnya bukan yang kotak ini yang masih biasa oke untuk ketebalannya yang ultrafire C10 ini lebih tebal dikit nah masukkan baterainya saya gunakan 18650 rakipan daya 3000 mAh oke ini wih langsung nyala guys matikan dulu oke jadi ini posisinya gini guys tidak harus kencang ya ini kendor pun dia bisa nyala ya nah sistemnya seperti itu masih seperti itu ya jadi teman-teman kalau beli center saja maka harus beli lagi baterai 18650 ukurannya atau charger ya nah ini saya tunjukkan charger harga 7 ribuan ya ini bisa semua ukuran 21700 2650 masuk semua ini ya cukup enak juga lembut nah disini ada LED nya di dalamnya ya kalau masih proses ngecas itu warna merah ya kalau udah penuh itu warnanya hijau kalau baterainya bebas ya merk apa saja yang penting kalau saya sih yang penting mAh nya besar ya seperti baterai yang saya gunakan ini ya kita lihat langsung modenya guys ini mode paling terang untuk mengubah mode kita tekan setengah ya nah seperti ini redup tekan lagi strobo tekan lagi SOS tekan lagi paling terang ya paling terangnya secara segini tangan saya kerasa anget guys secara segini kerasa anget oke coba untuk bakar plastik ya nah ini dia bagian yang ini ya kalau disini ada kertasnya yang ini oke coba jarak seginilah oh ini belum terangnya coba mana yang paling terang nah ini paling terang ya oke oke saya tunggu belum mulai berefek coba agak dekat ya agak dekat lagi oh enggak meleleh guys tapi di tangan ini enggak keras anget masih keras anget di mode paling terangnya tapi enggak sampai melelehkan plastik hitam ya nah kita langsung coba di luar guys dengan membandingkan sama ini dia yang masih ada di lemari saya yang mana menggunakan XPLHI juga ini harganya dulu saya beli di Shopee luar negeri guys belum sempat saya review toko luar negeri udah tutup duluan Shopee 8T dengan XPLHI dengan harga 350 ribuan ya ya enggak sampai 400 ribuan lah jadi ini lebih mahal daripada yang ini bedanya apa sih guys ya ini sama-sama XPLHI pada center yang berbeda langsung saja kita cek di luar guys oke mas bro kita langsung saja coba ya ini yang satu ini yang dua oke coba tebak mana yang Sovereign dan Ultra Fire nah seperti itu yang A ini dan yang B oke guys jadi ini dia Ultra Fire nya yang saya kasih lanyat ini dia oke Ultra Fire Sovereign nah nampak lebih terang guys nah ini Ultra Fire nya oke dan ini Sovereign ya Sovereign dia lebih terang ya ya wajar guys karena harganya mahal lebih mahal ya daripada Ultra Fire nya jadi meskipun sama-sama XPLHI ya atau sama-sama LED tapi komponennya atau seperti driver nya seperti itu berbeda guys jadi menghasilkan output yang berbeda juga nah sekarang kita coba di jarak 250 meteran untuk menyoroti pisang oke ini Ultra Fire nya nah seperti itu guys pohon pisang nya nampak juga remang-remang ya oke sekarang Sovereign kita coba di sini oke ya dia nampak remang-remang juga namun di Sovereign dia lebih terang nampak lebih terang oke ini Ultra Fire nya oke dan ini Sovereign nya nah seperti itu guys jadi untuk sorotnya ini karakternya sih sama ya karena reflektor nya memang ukurannya sama dan ini untuk Ultra Fire nya seal nya warnanya hijau gitu ya glow in the dark guys nah oke guys aduh aduh ini payungan ya ini hujan kita tes hujan-hujan gini aja ya coba grimis nya seberapa ini kita sorotin nah ini mode apa ya coba aduh payungnya guys oke ini misalnya masuk hutan hujan-hujan gitu ya cahaya yang seperti itu oke ini redup paling redupnya seperti ini strobo nya wah strobo nya ini maksimal outputnya lumens ya gak tau berapa lumens guys nah ini SOS nya juga sama di mode paling terangnya SOS nya nah ini dia mode paling terangnya oke kita panjer gini aja pantengin gini aja terus ya nah seperti itu sana oke beneran bagus ya sini ya ini harga di bawah 200 ribuan kalau misalkan teman-teman beli baterai nya yang 30 ribuan dan charge nya yang seperti tadi maka ya gak genap 200 ribu dapat center thrower yang bagus kayak gini guys ya nah ini saya rasa sih untuk center nya ultra fire sama dengan punya teman saya yang usianya itu udah 12an tahun lebih ya oke punya dia pernah cerita guys pernah jatuh ya dan kelindes ban mobil ya namun ya di tanah ya bukan di aspal gak tau kalau di aspal dan gak apa-apa sampai sekarang ya ultra fire seperti ini udah mantap sih udah paling terangnya oke tahan lama-lama seperti ini ya cuma anget doang ya seperti itu tanpa center dengan center oke kucing eh sini saya payungin ngiyup disitu kamu neduh ya kamu neduh disitu eh kamu sini gak berani kena air ya oke kucing itu punya style sendiri untuk mandi jadi gak perlu air hujan sini sih aku payungin ya ayo 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 puspi wah silau guys ya seperti ini guys nah bagus kamu bagus naik payung ya ayo naik payung sini terpayung terus nah ngikut oke jadi mantep guys oh kamu lari kesitu lagi gak yakin kamu sama payung aku ini buat hujan-hujan apakah waterproof ya coba ini ya sebentar oh ini ada blue in the dark nya guys warna hijau ya terus kok disini ada memorinya ya ini saya mode paling terang seperti ini guys ya coba saya matikan ya saya nyalakan lagi nah ini mode paling terang juga seperti nah coba ya ini diredup ya kita matikan kita hidupkan lagi ya dia ternyata ada memorinya juga guys ya mantep ya nah ini terangnya oke kemudian ini medium ya ini low nya nah seperti itu guys mantep lah coba saya cuci lah ini ya oke ini saya cuci-cuci guys ini sebenarnya kalau mau di hujan-hujanin bisa ya tapi hujannya kurang deras pakai ini aja lebih deras ya nah seperti ini ya nyalakan wih masih berkilau dengan baik ini ya nah kalau ini bukan cuci lagi tapi direndam guys weh kotor airnya ya kotor airnya oke mantep lah ini guys ya jadi kesimpulannya seperti itu tadi guys budget di bawah 200 ribu ingin center yang kokoh tahan air dan terangnya udah cukup cukup banget udah cukup bagus guys ya meskipun bukan super terang ya kelebihannya ya itu tadi gak ada turbo nya jadi gak panas ya kalau yang turbo-turbo itu kan ya sebagai bonus aja ya sebagai bonus aja untuk self defense seperti itu ya mantep ini udah cocok lah baik guys terima kasih telah menonton dan selamat beraktifitas kembali oke masih berfungsi dengan baik ya oke mantep